Kejaksaan Negeri Kabupaten Merangin menetapkan dua tersangka perkara tindak pidana korupsi kegiatan jasa kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abunjani Bangko, tahun anggaran 2017-2021. Salah satu yang ditetapkan yakni BS, mantan Direktur RSUD Kolonel Abunjani. Penyidik Kejari Kabupaten Merangin telah menetapkan dua tersangka perkara tindak pidana korupsi kegiatan jasa kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abunjani Bangko, tahun anggaran 2017-2021. Dua tersangka tersebut berinisial BS selaku mantan Direktur RSUD Kolonel Abunjani Bangko, sekaligus pengguna anggaran atau PA, dan inisial PY selaku pelaksana pihak ketiga. Para tersangka diduga melaksanakan kegiatan jasa kebersihan RSUD Kolonel Abunjani Bangko, tahun anggaran 2017-2021, tidak sesuai kontrak, dan ditemukan jumlah tenaga kerja dan jumlah bahan kebersihan tidak sesuai dengan yang tertera di dalam kontrak. Sehingga nilai pembayaran lebih besar dibandingkan nilai pekerjaan yang sebenarnya. Kepala Kejari Merangin Raden Roro Teresiatri Widorini dalam keterangan persnya menyampaikan, perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan laporan perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP lebih dari 648 juta rupiah. Kepala Kejari Merangin Raden Roro Teresiatri Widorini dalam kegiatan jasa kebersihan atau RSUD Kolonel Abunjani Bangko, tahun anggaran 2017-2021. Untuk saat ini, Kejari Merangin belum melakukan proses penahanan terhadap tersangka. Kejari masih melakukan pemeriksaan dan kemudian melihat perkembangan kasus. Riko Saputra, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!